Serbuan vaksinasi bagi para santri dan santriwati digelar TNI Angkatan Laut dan MSI Peduli untuk mendukung proses belajar mengadar yang aman dan nyaman. Di Kulon Progo, Yogyakarta, para santri di pondok pesantren Al-Quran Wates juga mendapat bantuan sembako. TNI Angkatan Laut dan MSI Peduli tidak hanya menggelar serbuan vaksinasi untuk para santri, tenaga pengajar dan warga di sekitar pondok pesantren Al-Quran Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Bantuan sembako juga diberikan untuk para santri yang diserahkan secara simbolis kepada pihak pondok pesantren. Vaksinasi dan bantuan sembako diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar di pesantren. Kita tetap mendukung program pemerintah dan harapan dari kami, walaupun kita sudah melaksanakan vaksin, tetap masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kegiatan MSI Peduli ini tidak lepas, tidak hanya di vaksinasi saja. Kita juga memberikan bantuan-bantuan lain, seperti sembako, seperti dapurkan bantuan susu, makanan, dan juga masker. Dengan harapan semua akan menyadari bahwa itu menjadi istiar bisa sehat bersama-sama. Pemberian paket sembako ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan pangan para santri di tengah pandemi COVID-19. Dari Kulon Progo Anissa Rizkia, Fadoli Kus Hendarto, AINIS melaporkan.